hai guys, jumpa lagi di channel akuita seriah bagi kalian yang baru bergabung dan untuk cross watcher selamat datang ya teman-teman dan bagi kalian yang sudah setia menonton video dari akuita aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya semoga kalian yang menonton video ini menjadi orang-orang yang beruntung dan selamat gitu ya teman-teman dan sehat selalu diberkati Tuhan yang mengkuasa perlu diingat kembali ya teman-teman bahwa tarot reading ini bisa resonate dengan kalian bisa cocok atau tidak atau mungkin bisa cocok sebagian atau mungkin cocok di readingan yang video ini kali ini atau bisa juga jika tidak resonate di video ini kalian bisa resonate di video akuita yang lainnya jadi kalian bisa cek di sana ya oke sekarang giliran bintang Aries ya teman-teman Aries gimana kabarmu kabar asmara oke terima kasih semesta pesan apakah lagi dua kartu lagi ya terima kasih wow oke bottom of the deck nya ini oke night of swords four of wands three of pentacles ya tiga koin apa nih empat seperti cabang gitu ya cabang pohon ya night of swords pedang ya kayak prajurit ini lambang semua ya teman-teman jadi kalau aku artikan maksud maksud dibalik ini bottom of the deck ini tadi ya sebentar aku ini beda deh seseorang seseorang ingin mengatakan sesuatu ke kamu dia ingin sepertinya sebagian dari kamu ada yang ingin maju dia ingin segera melamarmu atau mengajakmu untuk berumah tangga gitu ya seseorang ini termasuk orang yang kalangan apa ya seperti kalangan yang merat gitu ya teman-teman tapi saat ini dia sedang sedih mungkin tertunda ya niatnya ini mungkin tertunda karena mungkin ada entah kerabat atau keluarga atau salah satu anggota keluarganya mungkin ya ada yang mungkin meninggal atau dalam keluarganya dia masih dalam keadaan bertabung di saat rumah tangganya sedang bahagia-bahagianya atau mungkin seperti stabil jadi sedang bahagia-bahagianya berkumpul gitu ya udah settle banget maksudnya udah mapan udah tentrem tapi ya Tuhan bergendak lain gitu ya untuk sebagian aja ya teman-teman langkah selanjutnya aku ingin tahu maksud lainnya ada apa ya tuh karis oh eo once reverse dari kemarin banyak keluar ya sering keluar kartu ini oh yes three of once kamu menunggu sesuatu sesuatu kepastian ya bener seseorang yang ingin mengajakmu berumah tangga ya yang seperti akuita bilang tadi ya the moon mungkin dia sedang menyembunyikan perasaan sedihnya di kamu mungkin dia gak ngomong ke kamu kenapa sih kamu kan sedang menunggu dia mungkin atau salah satu diantara kalian ya mungkin kamunya yang lagi sedih dianya pasangan kamu itu yang nungguin kamu ngabarin dia gimana sih kepastian hubungan kita kayak gitu ya tapi salah satu dari kalian itu gak ngerti kalau pasangan kalian ini sedang sedih dia gak mau mengatakan itu gitu ya teman-teman entah karena saking sedihnya gak mau banyak ngomong akhirnya memilih untuk diam merenung ya sedih disini bisa karena ya tadi kehilangan seseorang seseorang mungkin entah nyesel dia menyesal mungkin belum bisa membahagiakan seseorang itu mungkin orang tuanya gitu ya kenapa aku jadi sedih ya maaf teman-teman tapi kartu yang keluar kayak gitu ya oke mungkin namanya orang menyesal itu kan ya gimana ya gak pengen ngomong atau ketemu sama orang gitu dia gak pengen pikiran dan hatinya terkontaminasi oleh omongan orang atau pendapat orang yang gak sesuai dengan isi hatinya dia mungkin gak gitu jadi salah satu dari kalian harus mengerti gitu ya teman-teman oke kemudian kita lihat gimana perasaannya ke kamu terima kasih terima kasih salah satunya pengertian untuk situasi yang saat ini terjadi usaha yang dibutuhkan dari kalian adalah pengertian jadi mencari tahu apa yang dibutuhkan pasangan dan kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan setelah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasangan kalian gitu ya jadi saling mengisi kekurangan melengkapi gitu ya teman-teman apa lagi ya ya terima kasih ya let your your friends help you loss for an asset support from others ya butuh dukungan dan atau bantuan dari teman atau dari orang-orang terdekat kalian apabila ada masalah ya mungkin untuk menjelaskan situasi yang kalian sembunyikan ini tadi ya diantara kalian salah satu ya ini perlu menghubung gitu ya teman bisa juga lewat sosial media mungkin kalian buat status atau gimana ya gak harus menyindir dengan kasar menyindir dengan halus juga bisa ya jadi menyampaikan sesuatu secara tidak langsung karena mungkin di dalam pesan yang ingin kalian sampaikan itu ada emosi yang kalian gak bisa ungkapkan jadi itulah gunanya sosial media ya teman-teman life purpose tujuan hidup nasihat untuk teman-teman di Aries oke tujuan hidup kalian saat ini atau rencana ke depan ya oke feeling feeling aja ya teman-teman time to decide heal ya healer cocok sama yang ini kalian masih dalam tahap penyembuhan mungkin masih ngalami sesuatu yang benar-benar ya namanya kehilangan kan berat gitu ya teman-teman jadi kalian butuh waktu untuk sendiri atau mungkin apakah mungkin ada yang ingin apa ya mengadakan pesta pernikahan atau pernikahan itu sendiri mungkin ya tapi tertunda karena ada anggota keluarga yang meninggal mungkin seperti itu bisa juga oke time to decide waktunya untuk menentukan ya aku lihat disini karena dia menunggu kepastian dia butuh kepastian atau kamu ya ini Aries seorang menunggu kepastian salah satu diantara kalian harus mengambil keputusan disini ya kalian harus terus menunggu atau ya gimana caranya ya ambil jalan tengah gitu ya untuk tujuan kalian gitu pastinya disini perlu komunikasi ya diperlukan komunikasi disini lumayan lumayan menyedihkan sih kalau aku lihat disini ya mungkin kalian harus bersabar juga ya melihat situasi gitu ya teman-teman ambil keputusan jangan terburu-buru kalian pikir dulu kalian renungkan dulu kalian pertimbangkan supaya tidak menyesal gitu ya di kemudian hari oke ada petunjuk apa lagi lain ini semuanya mohon tindukan oke terima kasih dia loncat sendiri benar-benar oh yes terima kasih golden mirror self-absorbed narcissist one-sided relationship love bombing one-sided relationship love bombing sebenarnya ada perasaan salah satu cinta bertepuk sebelah tangan disini cinta tak terbalas ya ya karena situasi ini ya teman-teman situasi tadi kalian harus ada pause apa mungkin ada salah satu dari kalian yang mungkin sakit ya terkena covid mungkin jadi kalian ada sedikit pause jadi ada yang terpaksa harus jeda berpisah gitu ya gak komunikasi aduh yang aku lihat disini mungkin sebagian dari kalian apakah benar ya ada yang mungkin mohon maaf ditinggal pasangan kalian karena covid i'm so sorry ya aku turut berduka cita kalau memang itu benar ada yang kayak gitu ya teman-teman ya berat sih waktu kayak gini memang berat cup of coffee cup sorry meeting and conversing say for in the moment feeling uplifted friendship ya pertemanan untuk sebagian dari kalian yang sekarang masih berhubungan ya dibutuhkan pertemuan ya pembicaraan yang tadi aku udah bilang ya boleh kalian rewind atau reply ulang lagi yang tadi gitu ya teman-teman dari awal ya berkaitan dengan ini keputusan yang akan kalian ambil tentang kejadian yang terjadi barusan ya mungkin ada hal yang menunda niat kalian untuk menikah bisa jadi atau bukan berarti ya menikah maksudnya bisa juga kalian tuh pengennya settle jadi apa ya kayak pengennya mapan dalam rumah tangga bahagia anteng tentram gitu ya tapi karena ada situasi yang tak terduga yang datang akhirnya sedikit sedikit mengganggu ini sesuatu yang tak terduga gitu kan ya bisa juga sesuatu yang tak terduga datang dengan cepat gitu ya akhirnya keadaan berubah bisa jadi kayak gitu terlalu banyak ambil satu aja oh hammer ya sabotage ya situasinya memang saat ini sedang ya apa ya boleh dibilang kurang menyenangkan lah ya ini sedang dalam proses sedang berlangsung gitu maksudnya teman-teman ada yang perlu healing menyembuhkan luka dalam hatinya ya mungkin sedang berduka itu working on it rebuilding ya butuh waktu untuk sendiri dulu mungkin ya salah satu atau dua-duanya dan nanti kalian juga membutuhkan pasti setelah kerusakan pasti ada perbaikan gitu ya disini maksudnya ya teman-teman setelah waktu jedah saat ini untuk healing penyembuhannya mungkin merenung masih merenung mencari jawaban nanti gimana ya ke depannya kayak gitu ya nah itu nanti kalian rebuild jadi membangun lagi mulai dari awal karena disini ada kerusakan yang terjadi sesuatu yang tidak terduga gitu ya yang tadi apita bilang sampaikan itu perlu proses yang cukup lama ya lumayan mungkin tergantung dari kaliannya sih kalau aku bilang bisa cepat bisa lama ya oke terus nasihat untuk teman-teman kalian canari yes sensitive yes ya memang dalam keadaan berduka ya kalian memang dalam keadaan yang sensitif ya emosional gitu ya you are becoming increasingly sensitive avoid harsh relationship environment situation and chemicals ya persis seperti yang aku kita bilang barusan di awal gitu ya teman-teman jadi kalian menghindari percakapan dengan orang-orang di sekitar kalian lingkungan kalian karena keadaan yang apa ya membuat kalian sedih gitu loh entah apapun itu ya tapi kalian dalam keadaan kurang ya kurang bahagia tidak bahagia mungkin jadi kalian lebih sensitif lebih pengen sendiri gitu ya bad mood mungkin ya kalau aku bilang kayak gitu ya teman-teman sebagian dari kalian ya ya kalau memang kalian sedang sakit ya aku doakan kalian segera sembuh ya compassion release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone ya kalian jangan menyalahkan atau menjudge diri kalian sendiri ya karena sesuatu ini sudah menjadi takdir yang maha kuasa gitu ya teman-teman jadi jangan merasa bersalah sepenuhnya ya memang manusia bisa berusaha ya tapi Tuhan yang menentukan gitu ya teman-teman setengahnya pasrah aja sama yang kuasa ambil hikmahnya apa yang terjadi diambil hikmahnya baik kebaikan apa sih yang didapat dari ini kalau misalkan ada hal yang terjadi yang lebih buruk dari ini apakah aku akan bisa menerima ya seperti itulah ya kita harus ada perbandingan jadi kita lebih banyak bersyukur gitu kalau misalkan yang terjadi lebih buruk dari hal yang saat ini mungkin gitu ya jadi kita lebih bersyukur lebih bisa menerima gitu ya teman-teman berlapang dada yes kasihanilah diri kalian sendiri jangan berpikir yang negatif jangan malah menambah ke apa namanya penyesalan dalam diri gitu ya oke focus on the love and life life ya cintai diri sendiri sayangi diri sendiri dan orang lain ya dengan mencintai diri sendiri kita juga bisa berbagi cinta kepada orang lain gitu ya damaikan hati kalian mungkin kalian butuh waktu untuk meditasi di saat sendiri ya tenang ambil nafas keluarkan perlahan-lahan gitu ya sambil ya tenang intinya jangan mikirin yang berat-berat gitu jadi syukur yang kalian miliki itu aja ya teman-teman itu langkah kecil tapi berefek sangat besar dalam kehidupan kita gitu ya oke aku rasa Aries saat ini cukup sampai disini aja ya karena memang keadaannya sepertinya kurang menyenangkan jadi ya aku harap segera berubah ya teman-teman kalian segera menemukan obat hati obat hati ada lima katanya kalian bisa cari nanti di youtube atau google oke salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh ya teman-teman kita disini adalah komunitas dan keluarga ya jadi kita sama-sama menyembuhkan kalau misalkan ada dari salah satu dari kita yang sakit dengan menonton ini melihat ini kita bisa merasa kamu gak sendiri gitu loh ya kan kalian ada teman gitu ya jadi jangan pernah merasa kalian sendiri Tuhan itu maha melihat gak pernah tidur maha pengasih ya teman-teman oke terima kasih sampai disini sampai jumpa di video aku kita berikutnya ya jangan lupa like komen subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya gak ketinggalan notifikasi untuk video terupdate dari aku kita gitu ya sampai jumpa dadah i love you all muah muah